Pertama, agenda hari ini kan memang sudah lama gak ketemu dengan Pak Bupati. Jadi di samping itu, dalam rangka juga, kan tanggal 26 Mei Pak Sekda ya? 26 Mei kemarin kan menerima surat dari Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan Ketingan. Nah, hari ini surat itu kita cerahkan dengan Pak Bupati. Pak Gubernur kan menjalankan perintah undang-undang. Jadi menyampaikan ke beliau dan ya kita dalam sesuatu keluargaan lah. Beliau juga dulu kan pernah membantu saya juga waktu kempanye semuanya pernah membantu. Ya sesuatu keluargaan beliau pun ya biasa aja menerima karena sudah mengerti jalannya. Tapi kalau berkaitan dengan proses hukum yang ada yang lain, beliau pun kalau memang dari Gubernur silahkan Pak Bupati menjalankan. Tapi ini ada salah satu sisi, ada surat dari Menteri Dalam Negeri untuk menjalankan cerita undang-undang. Beliau juga ada ruang untuk mengugat. Nah, tinggal beliau mau atau tidak. Nah, dari Gubernur sendiri inginkan daerah aman, nyaman. Nah, Pak Bupati langsung beliau setuju bahwa melakukan bahwa beliau juga kan Bupati. Berarti harus mengayami masyarakat yang di sana. Nah, ya siapapun itu kan untuk penting masyarakat. Nah, beliau pun sama. Mungkin lebih lanjutnya silahkan tanya dengan... Pak, untuk wakil Bupatinya Pak mau dipanggil juga apaan nih Pak? Ya, akan kita panggil. Setelah dipanggil Pak Bupati, Pak Yong Tengli, sampai detik sebelum surat itu diserahkan, saya terima kan tetap beliau sebagai Bupati baru diserahkan. Itu disitulah bahwa beliau sudah tidak sebagai Bupati selah diterima. Tapi kan beliau kan kalau beliau mau maju lihat jalur hukum apa semua itu ada ruang semuanya kan. Hak beliau lah. Pak, informasinya suratnya tanggal 26 hari. Kekosongan. Ya, kekosongan itu karena sudah jelas perintah menteri dalam negeri bahwa kekosongan itu PLT-nya langsung diangkatlah Pak Sekerias. Kenapa, Pak? Langsung itu. Malam nanti diserahkan. Malam nanti kita panggil wakil, kita berikan masukan, saran, tidak ada selamatan ataupun pun apa. Ini kan semuanya orang Kalteng dan wakil beliau kan. Nanti saya ajak beliau semuanya komunikasi semuanya disana. Ini kan demi membangun ketinggian ke depan, lebih baik untuk membangun Kalteng yang menuju Kalteng Berkah itu tadi. Semuanya harus lu gawa, inilah proses. Dan inilah jalannya hidup. Sama lah dengan gubernur. Coba bayangkan, siapa tau, tau-tau pendadak dulu pernah dapet ujian, tidak jadi jadi upati, eh tau-tau bisa jadi gubernur. Nah, begitu juga dengan Pak Upati. Tidak tau menyangka ada hikmah. Semua ujian itu kan, ujian itu pasti ada hikmah yang luar biasa nanti ke depannya untuk Pak Upati. Nah, rakyat ketingan juga tidak perlu ada demo-demo, tidak ada perlu baikpun ada yang selamatkan itu ini. Ini semuanya untuk membangun Kalimantan tengah itu perlu daerah yang kondusif. Lambatnya mantap. Pak Yantingli, ada rencana menggugat nggak nih Pak Kapititun kemarin, Pak Rencana? Pokoknya selanjutnya kira-kira apa Pak? Langkah apa Pak Kekutu? Yang jelas bahwa setelah diterimanya keputusan Menteri ini, antara keputusan Menteri ini kan wajib kita hargai. Wajib kita hargai. Dan akan kami pelajari, sebagaimana maksudnya, yang jelas bahwa kita tunduk kepada aturan hukum negara yang mayungi kita. Saya kira itu yang, nanti ya hal-hal lain nanti kita perkembangkan. Nanti ditanyakan, beri orang maksud beliau. Intinya kita menerima dulu. Ya, semuanya sudah keputusan kan seperti itu. Hebat, salam lho kakala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.